Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi di materi desain grafis Photoshop kali ini kita akan belajar membuat mockup ya yang langsung diaplikasikan untuk kemasan suatu produk jadi mockup ini bisa digunakan untuk berbagai produk komersil ya misalnya untuk bikin cover buku bikin t-shirt ya desain misalnya kemasan makanan dan banyak lagi nah sebenarnya teman-teman akan bisa menemukan template mockup di internet ya tapi seringkali itu berbayar sekarang kita akan mencoba bikin sendiri membuat file mockup menggunakan Photoshop ya eh oke untuk gambarnya disini sudah saya sediakan silahkan teman-teman download ada linknya di deskripsi ya kalau sudah kita bisa langsung mulai hai hai oke eh Hai gambarnya sudah disediakan kita bisa langsung mulai pertama kita gunakan pentu kita gunakan pentu kemudian di atasnya jangan lupa pilih yang shape ya pilih yang shape kemudian dan feelnya ini warnanya bebas ya pilih yang enak buat dilihat saja misalnya diungu ya kalau sudah dengan menggunakan pentu kita arahkan ke pennya kita buat sesuai dengan bentuk si bagian depannya ya oke nah seperti itu bentuknya kaku dulu saja nanti akan kita rapihkan nanti ya bisa dilapihkan nanti sorry opacity nya dikecilin dulu ya oke seperti itu supaya kelihatan eh objek dasarnya maka kita kecilin dengan opacity nya ya dibuat agak transparan kemudian kita akan buat langkungan caranya kita klik di garis kemudian kita arahkan menggunakan tombol di keyboard misalnya tombol kanan kiri atas atau bawah ya sesuai dengan bentuk objek yang diinginkan oke kita arahkan menggunakan keyboard bukan menggunakan mouse ya seperti itu kalau kurang rapih bisa diklik atas bawah ya oke nah halo sudah move tool kemudian ini bisa di klik kanan ya kita rasterize misalnya oke saya akan membuat lubang ini dulu caranya kita gunakan ini magic one jangan lupa klik di contijus ya supaya terbatas areanya tidak ke semua warna yang sama klik di lubangnya disini seri ya aktifkan dulu layer satunya nah seperti itu kemudian setiap satunya kita tampilkan lagi klik di bagian matanya aktifkan kemudian delete ya oke nah di sebelah sini juga ada sedikit potongan ya untuk yang itu kita bisa gunakan raster saja ya nah seperti itu oke ini bagian depan sudah tinggal bagian pinggir kita klik lagi di layer 1 ya layer 1 kemudian dengan pen tool lagi kita bikin sesuai bentuknya oke saya ganti dulu warnanya warnanya yang beda ya oke kira-kira seperti itu jangan lupa kembalikan ke titik awal sama untuk lengkungannya klik sekali saja bikin titik baru kemudian kemudian kita atur lengkungannya menggunakan keyboard ya tanda panah di keyboard ya teman-teman bisa menggunakan transparansi untuk melihat lebih jelasnya ya untuk mengatur keratihannya oke kalau sudah rapih nah teman-teman kalau misalnya ada miss miss sedikit ada yang tidak rapih karena ini belajar jadi silahkan saja tidak perlu diulangi ya yang penting cara-caranya sudah paham ya oke sudah seperti itu ini bisa kita terangkan ya tapi sementara tidak perlu biarkan seperti itu tahap jangan lupa ini klik kanan di rasterize juga ya oke tahapan selanjutnya adalah membuat ini ya kita bikin rectangle bikin kotak ya pertama untuk yang depannya dulu jadi bikin seperti ini ya warnanya pilih yang lain jangan ungu lagi misalnya kuning ya ini saya kita atur juga atur juga opacity nya supaya agak transparan selanjutnya adalah ini klik kanan kemudian jadikan dia smart object ya jadi convert to smart object convert to smart object kemudian bentuknya samakan dengan bentuk si produk terutama yang bagian depannya ctrl T ya untuk mengaturnya kita sambil klik ctrl ya dipaksin seperti itu agak lebih gak apa-apa kalau lebih-lebih dikit dari object nanti kita rapihkan saja tapi sementara yang penting eh posisinya tepat dulu ya seperti itu nah untuk lengkungan ya ini mesti di klik kanan dulu kemudian pilih di start atau web ya misalnya web kita gunakan web sesuai dengan bentuk belakangnya nah sudah seperti itu oke saja ya ini sudah jadi yang bagian depannya tinggal yang bagian pinggir kalau yang bagian pinggir nah kita klik dulu yang shape 2 ini yang bagian pinggir ya baru kita bikin di atasnya ya seperti ini ya ini jauh misalnya ok di 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 ke smart objek Hai baru dikontrol T ya sesuaikan bentuknya sambil tekan kontrol di kolom lebih mudah di atur dulu opacity nya ya kelihatan diwrap ya membuat kelompongan Oke lebih-lebih dikit kalau kurang lebih diapaikan dulu Oke sudah ini kita bikin kembalikan lagi opacity nya ke 100% ya selanjutnya adalah ke rectangle 1 atau yang smart objek yang paling atas ini kita klik kanan kemudian di clipping mask ya jadi dia akan masuk rectangle 2 di clipping mask juga ke seperti itu nah sekarang udah jadi untuk dasarnya sekarang tinggal klik bisa di rectangle 1 yang sudah jadi smart objek klik seperti ini hasilnya seperti ini kita buka gambar yang ingin dimasukin misalnya saya udah bikin ya itu teman-teman bebas gambarnya ini misalnya ya jadi drag pindahkan ke sini besarnya diatur supaya pas misalnya seperti itu oke saja kalau sudah di-close ya save yes kita bisa lihat hasilnya nanti seperti ini ya tinggal pinggirnya sama caranya kita double klik di rectangle 2 berarti bisa lihat terus dulu kita cari gambarnya apa saja bebas ini misalnya ya ini dia masukkan kedalam ini dia masukkan kedalam close kemudian yes nah hasilnya seperti itu ya ini opacity nya masih belum normal ya jadi besarin lagi kalau ternyata ini rectangle nya kurang besar tadi ya jadi ada bolong apa-apa kita bisa atur lagi ini ditarik aja ya saya gunakan kontrol ya supaya penuh oke oke sudah jadi jadi teman-teman kalau ingin mengganti gambar ini tinggal double klik lagi di sini di smart objeknya ya di delete misalnya cari gambar lain ini misalnya ingin gambarnya ini ya ini gambarnya yang ada aja di komputer saya ya gambar dan misalnya ini ya oke seperti itu ya misalnya oke close yes ya bisa dilihat hasilnya nah nanti seperti ini ya ini saya kembalikan dulu ya ke gambar yang sebelumnya oke ini bagian pertama ya kita akan menuju ke bagian selanjutnya untuk membuat gambar ini lebih bagus ya oke oke sekarang ke layer 1 ini kita duplikat ya klik kanan kemudian duplikat layer simpan ke paling atas ya kita duplikat lagi kita bikin tiga buah tiga buah duplikat dari layer 1 ya duplikat lagi oke kita pertama semunyikan dulu yang copy 3 sama copy 2 ya klik matanya nah untuk yang layer copy 1 nah untuk yang layer copy 1 ini teman-teman pilih blending mode nya yang multiply nah hasilnya seperti itu kemudian yang layer copy 2 kita tampilkan lagi sekarang kita pilih yang mana ya yang mana ya linear burn ya linear burn seperti itu nah kalau teman-teman ingin meng adjust mengatur kita gunakan adjustment kemudian levels ya yang terakhir yang copy 3 kita bisa kasih soft light ya sama untuk mengatur cahayaannya silahkan gunakan levels ya untuk membuat gambarnya lebih realistik ya nah kemudian tiga layer ini kita seleksi sambil tekan shift tiga-tiganya ditekan seperti itu kemudian klik kanan lalu pilih group ya group from layers jadi ini group isinya adjustment semua ya kalau kita hilangkan seperti itu aslinya tapi kalau kita tampilkan maka hasilnya akan lebih realistik ya terakhir untuk pemanis aja ya kalau misalnya ingin mengganti background ini akan lebih mudah juga ya teman-teman bisa udah tahu caranya kita juga bisa menggunakan misalnya untuk mengganti warna background pilih dulu warnanya disini di foreground ya misalnya saya pengen warnanya abu-abu ke ke putih misalnya ya jadi pilih warna abu-abu sama putih kemudian disini di di bawah layer di bawah panel layers ada fill ya isi dengan gradient nanti seperti itu hasilnya kita bisa pilih juga engelnya mau seperti apa mau linear atau mau seperti ini ya oke jadi demikianlah cara singkat atau cara simple untuk membuat mockup ya sebenarnya ada banyak cara lain tapi ini yang saya rasa paling mudah teman-teman juga bisa belajar mencari atau menggunakan cara lain silahkan cek di youtube ya ada banyak sekali jangan mengandalkan dari materi kuliah saja teman-teman harus bisa mengeksplor sendiri mengembangkan kemampuan teman sendiri siapa tahu ya hasilnya lebih bagus daripada ini dan kalau misalnya teman-teman bisa atau menguasai cara lain jangan ragu untuk berbagi dengan teman yang lainnya ya oke nanti teman-teman bisa mempraktekan hal yang sama untuk eee membuat cover buku atau t-shirt ya banyak lagi yang bisa di eee explore ya dipraktekan baik cukup untuk materi yang mockup ya baik kita akan mulai materi yang kedua kali ini kita akan menggunakan mockup untuk produk yang berbeda yaitu t-shirt ya jadi untuk file nya nanti sudah ada di description di bawah jadi tidak perlu mencari lagi oke langkah pertama adalah dengan menyiapkan kertas ampat dulu oke kalau sudah silahkan dibuka file kaosnya ya kaosnya dipindahkan karena ini png jadi tidak perlu diseleksi lagi pindahkan langsung ke ampat ukurannya disesuaikan supaya nyaman ini agak besar aja ya oke enter kemudian kita gandakan tekan ctrl J nanti ada layer 1 copy ya oke good sekarang kita buat rectangle buat persegi 4 warnanya untuk awal ini silahkan gunakan orangnya saja ya bebas tapi silahkan pilih yang cocok saja oke kita buat kotak yang menutupi si t-shirt seperti itu kembali ke move tool nah rectangle 1 nya ini kita pindahkan ke atas layer 1 ya kemudian kita klik kanan di clipping mask ya hasilnya seperti itu nah layer 1 copy ini kita kasih blending mode nya yang multiply oke hasilnya seperti itu next tinggal eh apa ya membuat ini lebih realistis ya kita ke bawah kesini pilih yang pertama adalah levels ya kita atur saja levels nya eh silahkan yang agak enak aja ya saya tidak akan menentukan besarannya teman-teman bisa atur sendiri oke level sudah selanjutnya di curve ya sama ini silahkan atur sendiri aja kira-kira mana yang lebih kelihatan realistis ya oke nanti bisa kita atur lagi kalau ada yang kurang pas sekali lagi kita tambahkan sekarang di brightness and contrast ya bisa dibuat lebih terang atau lebih gelap kalau sudah nah ini kemudian dari mulai brightness curve levels dan layer 1 copy ini kita seleksi silahkan gunakan shift sambil di klik 4 layer tersebut kemudian kita group menggunakan ctrl G ya atau klik kanan group from layers ya sudah seperti itu sekarang kita cari gambarnya misalnya saya udah ada gambarnya ya teman-teman nanti bisa cari gambar yang lain atau bisa menggunakan contoh yang sudah ada gambar ini kita pindahkan nah gambarnya lihat di posisi layer ya gambarnya ditempatkan di bawah group 1 ya kemudian tinggal diatur eh ukurannya oke sudah jadi kaosnya ya nah teman-teman kalau ingin mengganti warna kaosnya ingin melihat contoh menggunakan warna yang lain bisa klik disini saja ya di rectangle 1 double click tinggal kita cari warna yang diinginkan ini misalnya putih ya ini putih bagaimana kalau hitam ya oke kalau hitam tidak mungkin hitam terlalu pekat ya paling-paling seperti ini oke bagus ya atau kita bisa mengambil warna dari warna logonya saya misalnya ngambil dari sini ya jadi nanti ada semacam pipet rogo pipet kita ambil warna dari sini untuk disesuaikan dengan kaosnya atau warna ini misalnya ya nah oke ya cukup simple cara untuk membuat mockup untuk t-shirt ya teman-teman bisa langsung praktekan dengan cara yang cukup singkat ya kalau teman-teman ingin coba dengan produk lain silahkan misalnya untuk kemeja misalnya ya untuk apa untuk baju yang lain silahkan saja oke teres untuk yang materi kedua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati